selamat menikmati selamat pagi guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar informasi terbaru kesayang kita sekali siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang ada di kota Medan ya keseluruhan mereka saat berada di kota Medan hingga ketika ada penyamin Rizky Bilar berusaha menyanyikan lagu persembahan khusus untuk kekasihnya Lesti Kejora tentu saja hal itu membuat Lesti dibuat baper abis dan seru banget malam-malam mereka saat berada di Medan ya sedari makan mie, ruyakan hingga makan malam bersama ya sosok orang berpengaruh di PSMS Medan wow sungguh seru hingga akhirnya mereka berdua belah durian makan durian bareng-bareng di tengah malam tentu kebahagiaan yang tak terkira di antara mereka berdua apalagi saat Rizky Bilar dipeluk Lesti karena menyerandungkan menyanyikan lagu spesial untuk Lesti Kejora ya saking senengnya Lesti memeluk Rizky Bilar namun karena mereka belum sepelukan yang dilakukan tak langsung nempel guys tapi nempel di bahunya dengan tangan kiri Lesti yang berada di pundak Bilar sungguh sesuit menggambarkan kebersamaan kemesan kebahagiaan mereka berdua yang bisa melalui hari ini dengan begitu indah hari demi hari kebersamaan yang makin membuat keduanya bucin parah dengan kehadiran pasangan satu sama lainnya apalagi Lesti dan Bilar sama-sama mengunggah keberadaan mereka di IGS-nya sehingga kita semakin uwu karena keterusterangan mereka yang menceritakan perjalanan dan saat mereka berada di Medan tetapi no swap-swap guys maksudnya saling ngeswapin yang langsung memberikan gambaran mereka yang begitu sesuit dan romantis kecuali dari ulah putra si Rega dan beberapa teman lainnya yang mengabadikan momen-momen mereka yang begitu sesuit banget saat berada di Medan tentu saja hal itu memperlengkap suasana kita membawa ke suasana dan trifling kita pada saat mereka akan segera melakukan prosesi lamaran yang insyaallah sebentar lagi ya ini pada tanggal 13 Juni mendatang tinggal menghitung hari hari itu akan tiba di mana Lesti benar-benar dilamar oleh Rizky Bilar semakin membuat kita yang selama ini mendukung mereka berbahagia dan kunyang-kunyang pada ngibir dan lari terbirit-birit melihat kenyataan mereka sudah menjadi pasangan yang insyaallah akan halal apalagi sosok peramal yang sosok tahu itu guys kita tahu kan siapa dia ya si markunya yang ramal yang selalu meramalkan ini itu settingan hingga akhirnya di hari ini dia akan malu sendiri hingga dia merubah ramalannya sendiri ya dasar menentukan ramal yang gak pernah benar ramalannya bohong belaka hanya sensasional mencari duit belaka tuh guys ya tetapi kami menyebut ya sosok tersebut adalah sosok yang kalian tahu sendiri ya ya tak mendiskreditkan tukang ramal yang lain guys ya tentu saja jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye selamat menikmati